Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas persaingan panas antar pemain dalam perebutan posisi striker di Timnas Indonesia jalan panggilaran piala AFF U23 2022. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Piala AFF U23 2022 yang bakal dikelar di Kampoja sebentar lagi. Piala Timnas Indonesia U23 Sintayong masih memantau sejumlah pemain. Bahkan, Piala Timnas Indonesia asal Korea Selatan tersebut akan terbang ke Bali guna melihat sejumlah pemain yang akan ditarik dan bergabung untuk Piala AFF U23 2022 di Kampoja. Dikutip dari akun Instagram at Timnas Indonesia Info, Piala Timnas Indonesia asal Korea Selatan Sintayong masih berburu striker karena persoalan ini mendapat tempat utama pasca Piala AFF Suzuki Cup 2020 lalu. Keikut sertaan Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2022 juga membuat publik bertanya-tanya siapa saja striker yang akan diandalkan pelati asal Korea Selatan tersebut di skuah Timnas Indonesia U23. Berkaca dari Piala AFF 2020 di mana Sintayong dianggap belum menemukan sosok striker yang pas untuk Timnas Indonesia sehingga perebutan posisi tersebut akan menjadi panas sebab pemain saling berebutan menunjukkan performa yang baik untuk bisa merebut hati Sintayong. Beredar kabar sejumlah nama masuk dalam pantauan pelati Timnas Indonesia U23 asal Korea Selatan tersebut. Beberapa nama yang dimaksud dalam catatan pelati Indonesia asal Korea Selatan tersebut mempunyai usia di bawah 23 tahun saat Piala AFF U23 2022 di Kampoja. Nama yang muncul adalah Hanis Sagara, pemain yang berusia 22 tahun itu terpilih oleh Sintayong saat Timnas Indonesia mengikuti ajang AFF Suzuki Cup 2020. Hanis Sagara saat ini tercatat sebagai pemain persikap Bokabupaten Bogor juga Timnas Indonesia namun ia jarang diturunkan pada ajang AFF Suzuki Cup 2020 lalu. Nama lain adalah Ronaldo Kuwete, ia baru berusia 17 tahun. Pemain Madura United bahkan sempat membuat pelati Sintayong jatuh hati dan memanggilnya untuk skuad Timnas Indonesia U18. Selain itu ada juga Bagus Kavi, pemain berusia 19 tahun itu kini bermain di Liga Belanda, bisa menjadi pilihan pelati Timnas Indonesia Sintayong. Nama berikutnya adalah Ricky Pratama, ia juga berusia 18 tahun. Pemain PSM Makassar ini juga sempat masuk Timnas dan menjalani debutnya dengan baik. Dan nama terakhir adalah Taufik Hidayat yang berusia 22 tahun. Striker Persija Jakarta juga pernah menjalani debut dengan Timnas Indonesia. Dipilih oleh pelati Sintayong pada beberapa kualifikasi Piala Asia 2023. Dari lima striker tersebut, selain berpengalaman, juga sudah membuktikan ketiawayannya dalam mengelolasi kulit pundar dan menjebol gawang lawan. Bagaimana menurut teman-teman?